Kalau kemarin saya sudah mempunyai database yang kosong Dan di PHP saya sudah mempunyai fungsi semacam ini Dan disini adalah fungsi insert Pun fungsi memasukkan data baru di database Dan ini sudah berhasil Sekarang saya mau membatasi Jika ada input yang masih kosong Maka tidak ada proses ke database Kita mau membuat semacam validasi disini Dan disini saya mau menambahkan if Semacam itu Dan di if ini Saya mau memberikan fungsi semacam ini Empty Kurung buka kurung tutup Dan saya memberikan dolar nama Oke dolar Disini bahasanya adalah Jika nama itu kosong Karena ada tanda seru Jika nama itu telah diisi Kalau tanda seru kita hilangkan Maka artinya jika nama itu masih kosong Tapi saya menambahkan tanda seru Dan artinya menjadi Jika nama itu telah diisi Disini saya mau memberikan ini Saya drag kesini Karena saya sudah mendeteksi bahwa Nama ini telah diisi Maka nanti setelah ini akan ada informasi disini Oke semacam itu Dan saya mau membuat if lagi Setelah saya mendeteksi nama Saya juga mendeteksi password If Dan saya berikan yang sama dengan tadi Oke semacam itu Dan disini adalah Dolar Empty Tapi sekarang saya memberikan Dolar Pass Karena saya mau mendeteksi Password Dan seperti tadi Jika saya sudah mempunyai itu Maka Insert database nya Harusnya berada disini Oke semacam itu Dan saya atur Supaya Seperti ini Sekarang saya simpan Dan jika sekarang saya pergi ke PHP saya dan Reload Oke saya enter saja Dan disini saya sudah Masuk kesini Jika saya klik tambahkan data baru Maka saat saya pergi ke anggota Tidak ada data baru yang ditambahkan Karena apa? Karena saya sudah menambahkan Fungsi Filter Fungsi validasi Jadi Jika orang mengklik tanpa mengisikan Apapun disitu Maka tidak akan ditambahkan Di database Dan saya Disini tidak mempunyai Perintah-perintah apapun Atau peringatan-peringatan apapun Dan saya membuat Else Di Sebelah sini Disini Kita bisa mendeteksi Saat Kursor saya berada di Awal Function Maka disini ada Akhir Function Dan disini Saya mau memberikan Else Di Else Saya memberikan Tanda semacam ini Dan saya masuk Kedalam Lalu Eho Dan di Eho Saya mau memberikan Warning Atau Pesan Kepada pengunjung Saya memberikan Input Nama Belum Diisi Saya memberikan ini Dan saya juga Mau menambahkan Informasi di Password Saya pergi ke sini Dan akhirnya Saya mengetahui Dimana Terakhir Fungsi Itu berakhir Dan disini Saya memberikan Else Dan disini Saya copy Saya taruh Sini Oke Saya copy Ini Base Disini Dan Password Belum diisi Oke Semacam itu Dan jika saya simpan Dan saya pergi ke sini Saya enter Maka jika Saya Semacam ini Saya mengklik Input nama Belum diisi Dan Jika kita lihat Di database Di database Saya tidak ada Penambahan apapun Dan Jika saya sudah Mengisi Nama Saya mengisi Apem Dan saya Tambahkan data baru Maka disini Password Belum diisi Dan jika kita Lihat di database Tidak ada Data baru Juga disini Saya lanjutkan Ke pengisian Kedua-duanya Dan mungkin 1234 Disini 1234 5 Dan tambahkan Data baru Jika sekarang Saya memberikan Ini Dan Disini Saya klik Maka Anda perhatikan Disini Saya sudah mempunyai Data baru Di Nama dan Password Kalau yang pertama Adalah kosong Yang di kedua Ini Terisi Dengan beberapa Informasi yang sudah Dimasukkan Di form Oke Dan Disini Saya juga bisa Menambahkan Semacam Ini Saya mau Memberikan Eho Data Baru Telah Ditambahkan Ke Dalam Data Base Mungkin Semacam Ini Dan Sekian Tutorial Untuk Menambahkan Data Di database Dan Kita lanjutkan Ke tutorial Pengeditan Database Atau Update Sampai jumpa Di tutorial Selanjutnya Salam imana Diabetes Cuali Cuali Titul